Halo nyata lovers, Inara Rusli akhir-akhir ini disibukkan dengan kegiatannya menjadi public figure. Sambil menunggu proses percerainya dengan Virgon diresmikan, Inara Rusli memilih untuk menyimbukkan diri dengan hadir sebagai bintang tamu di beberapa podcast Youtube. Saat hadir di kanal Youtube Dunia Manji, Inara membeberkan milah banyak laki-laki yang ingin mengajaknya bertaaruh. Tak main-main, bahkan jumlahnya mencapai ratusan orang. Wow, seperti apa faktanya? Tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe nyata tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Memiliki paras yang jelita membuat Inara banyak dikemari oleh wanita maupun pria. Maka tak heran, bila wanita berhijab itu banyak yang ingin mengajaknya berkenalan. Para pria yang ingin mengajak Inara bertaruh harus melalui persetujuan Ustadz Dery Sulaiman. Sebab, istri Virgon itu sudah menganggap Ustadz Dery Sulaiman sebagai abangnya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Anji Manji yang tercengah mendengar penyataan Inara itu pun bertanya lebih jauh lagi. Berapa tempatnya jumlah pria yang ingin bertaruh dengan Inara? Ternyata, ada 400 pria yang ingin mendekati wanita 30 tahun itu lewat Ustadz Dery Sulaiman. Inara langsung menyebutkan, bila itu hanyalah rumor dirinya dengan Ustadz Dery Sulaiman saja. Ini, ada lagi. Ini kayaknya tadi udah ditanyain deh, 100 orang melamar setelah buka cadar. Inara Rusli banyak seperti melamar. Tadi gak nanya sama Uda Dery. Berapa orang sebenarnya? Emang berapa orang? 400. Serius? Serius? Meski begitu, ia menyebutkan bila semua pria itu serius untuk melakukan ta'aruf dengannya. Inara memang mempercayakan semuanya kepada Ustadz Dery karena ia sendiri yang akan menilai para pria yang ingin ta'aruf dengannya. Namun daftar nama yang telah dikumpulkan itu belum diserahkan kepada Inara, mengingat dirinya masih belum bercerai dengan Virgon. Bagaimana menurutmu? Update berita hanya di Nyata Tabloid. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya!